Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Anak-anak jawab Alhamdulillah Allah mu'abarakat Sekali lagi ya Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allah mu'abarakat Oke? Tidak Semoga anak-anak juga bisa melakukan ya Penirukan di rumah ya Baik, selanjutnya Bukatma pengen menyapa anak-anak itu belum? Sorry, sorry, hah? Jawabannya siap, siap, siap Oke? Sorry, sorry, hah? Siap, siap, siap Alhamdulillah, kan lagi? Sorry, sorry, hah? Siap, siap, siap Dari kali ini Bukatma akan lanjutkan Selanjutnya Kita akan kenyanyi dulu Ya, kita kenyanyi dulu ya Ya, kita akan kenyanyi dulu ya Ya, kita akan kenyanyi dulu ya Ya, anak-anak Dua mantan saya Yang kiri dan kiri dan kanan Kiri dan kanan Ya Alhamdulillah Selanjutnya Ufadma akan memberikan Keperingan Coba tadi sudah tahu ya Mana lesa hidup Mulut, kaki Kepala, keringat Coba anak-anak Lakukan apa yang Ufadma katakan Tapi jangan tahu apa yang dilakukan Ufadma Contohnya Sekarang pegang Mulut Ya jadi anak-anak pegangnya Mulut ya sama Tiru bufadma ya Jelas Mata Hidung Kaki Iya pasti bisa ya Coba lakukan Bersama ayah dan dunia di rumah Jelas ya anak-anak Iya terima kasih Kita lanjutkan nanti materi selanjutnya ya Iya anak-anak Kali ini kita akan melanjutkan pelajarannya ya Kita akan belajar Subtema 2 Tuh buku Pembelajaran 2 Tentang apa ya Tentang kegunaan anggota tubuh Apa saja sih kegunaan anggota tubuh Yuk kita belajar bersama Ada mata Kira-kira Kira-kira mata apa ya Kegunaannya anak-anak Pintar Mata digunakan untuk melihat pemandangan dan membaca Al-Quran Anak-anak biasakan melihat hal-hal yang baik ya Yang kedua ada Apa anak-anak Hidung Iya Hidung kegunaannya untuk apa ya kira-kira Pintar Hidung digunakan untuk mencium bau masakan dan bunga Ya ada mulut Kira-kira apa ya kegunaannya anak-anak Pintar Mulut digunakan untuk berdikir, berbicara, makan, bernyanyi, dan masih banyak lagi Selanjutnya ada apa ini Tangan Pintar Tangan kira-kira apa ya kegunaannya anak-anak Nah pintar Untuk memegang dan menulis Pintar Ada kaki-kaki digunakan untuk menampula dan berjalan Nah selanjutnya Dari pelajaran tadi Kita harus bisa mensyukuri pemberian Allah atas anggota tubuh kita Selanjutnya Menjaga dan meruatnya dengan baik Anak-anak Putra Siswa putra dan putri Bisa menjaganya dengan Memakai pakaian yang menutup aura Dan menjaga anggota tubuh kita Nah untuk siswa putri Tak lupa memakai cilbab dan kosket ketika keluar rumah ya Selanjutnya Nah tugas anak-anak di rumah Silahkan anak-anak Melanjutkan Belajar membaca buku paket halaman 50 ya Lalu mengerjakan buku paket halaman 51-53 Selamat mengerjakan di rumah anak-anak Semoga hari ini Kita dapat Mengambil ilmu dari apa yang Bu Fatma sampaikan Tetap semangat di rumah Tetap berdoa Jaga kesehatan Dan jangan lupa mengaji Sekian dari Bu Fatma Banyak salah mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!